Oke sedikit cerita ya teman-teman, saya punya pengalaman ya, ini yang di varian meal seri saya, ini untuk varian fresh meal ini, saya jual seharga 12.000 rupiah. Jadi ada seorang ibu dan anak ya, saya kasih menu seperti ini, anaknya meminta di varian lava jokoreo, sedangkan ibunya mungkin karena tidak punya uang ya, ini disarankan untuk membeli yang harga 5.000an. Jadi mau tak mau ya, anak ini harus diminta atau disuruh membeli yang harga 5.000an, akhirnya anaknya itu menangis. Dan apa yang saya lakukan? Baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel sekarang kita ya. Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat. Lalu bagaimana kabar anda ya buat teman-teman semua yang sudah terinspirasi dari channel ini ya, yang sekarang lagi menjalankan usaha minuman kegiatan, mudah-mudahan usaha anda selalu diberi kelancaran. Dan buat semuanya saja ya, yang lagi menonton video ini, mudah-mudahan anda selalu sehat dan makin sukses ke depannya. Baiklah, untuk video kali ini ya, saya akan tutorialkan kepada anda, yaitu resep es teh dengan menggunakan cup berukuran 14 oz. Karena ini paling banyak sekali ya, ditanyakan baik itu di kolom komentar ataupun yang DM di Instagram saya. Jadi ini sebenarnya untuk resepnya, resep sangat simpel sekali ya. Untuk pembuatan biang tehnya sendiri ya, itu saya sudah tutorialkan ya beberapa hari kemarin. Silahkan anda lihat saja di beranda channel ya. Dan untuk wadah, kenapa saya memilih wadah yang seperti ini? Karena untuk yang seperti ini, kalau menurut saya itu lebih kedap udara. Ini kan untuk termos panas dingin ya. Oke, lalu bagaimana cara pembuatannya? Langsung simak video berikut. Baiklah teman-teman semua, sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya ya. Di sini saya sudah siapkan ya, 2 cup berukuran 14 oz. Kenapa saya siapkan 2 seperti ini ya? Ini saya tunjukkan 2 tutorial yang berbeda ya. Kalau di tempat jualan, saya tidak pernah menakar untuk biang tehnya. Biasanya itu langsung saya tuangkan saja. Untuk di tempat jualan, cara saya seperti ini. Biasanya saya berikan seperti ini ya. Ini saya berikan simpel sirup sebanyak 40 ml. Ini kalau untuk cara saya di tempat jualan ya. Kemudian saya masukkan seperti ini. Nah, setelah itu saya langsung isi biang tehnya. Nah, biasanya langsung saya isi seperti ini. Itu kalau untuk di tempat jualan. Namun karena ini di tutorial ya, saya akan tunjukkan kepada Anda untuk takaran biang tehnya. Oke, ini saya berikan sama ya di 40 ml. 40 ml seperti ini. Langsung saya tuangkan ke sini ya. Oke, kalau kita buat di cup 14 oz seperti ini ya. Ini untuk biang tehnya, ini ada di kisaran 150 ml. Jadi kita akan coba takar ya di 150 ml. Oke, ini 100 ml ya. Saya tuangkan ke sini. Nah, kemudian ini saya tambahkan lagi 50 ml. Jadi nanti kita lihat hasilnya ya dengan yang saya kira-kira ini. Saya kira untuk perbedaannya tidak terlalu jauh. Oke, saya tuangkan ya 50 ml ke sini. Nah, oke. Seperti yang Anda lihat ya. Ini yang tidak saya takar. Hanya saya kira-kira saja. Dan ini yang saya gunakan takaran. Jadi kalau menurut saya ya. Kalau di tempat jualan itu kita takar semua itu menurut saya terlalu lama. Jadi saya biasa menggunakan metode seperti ini. Agar ketika pembeli kita itu menumpuk antriannya itu tidak terlalu lama. Setelah seperti ini ya. Ini bisa langsung saja kita masukkan untuk es batunya. Oke, saya masukkan ya untuk es batunya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di cup yang satunya pun sama ya. Pokoknya ini kita masukkan sampai apa itu? Airnya itu naik ya sampai penuh seperti ini. Nah, oke. Jadi langsung saya tambahkan es batu sampai penuh seperti ini ya. Dan inilah untuk hasil akhirnya. Nah, oke kawan. Inilah untuk hasil akhirnya ya. Dari tampilan minuman ini sangat sederhana sekali ya. Ini kalau menurut saya ya untuk takaran yang saya rekomendasikan ya. Ini rasanya sudah pas kalau menurut saya. Untuk rasa manisnya tidak terlalu manis, tidak juga terlalu kurang. Itu kalau untuk di cup berukuran 14 oz seperti ini. Jadi kalau untuk di cup 18 oz ya. Misalnya Anda membuat di cup 18 oz. Itu silahkan gunakan di 50 mili dan di 22 oz. Silahkan Anda gunakan sebanyak 60 mili. Seperti yang saya rekomendasikan di video-video saya sebelumnya. Dan di kolom komentar ya juga ada yang menanyakan. Mas, straw itu apa? Mohon maaf sekali. Straw itu sebenarnya sedotan seperti ini teman-teman. Jadi saya lebih sering menyebutnya itu straw. Straw itu sedotan seperti ini. Biasanya ini saya tulis hitam steril. Jadi kenapa saya bilang steril? Karena dia terbungkus plastik seperti ini. Nah, ini ada plastiknya seperti ini. Jadi dia lebih steril kalau menurut saya dibandingkan sedotan yang lain kan. Oke, supaya tidak kena komen di kolom komentar ya. Saya akan coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masih sama ya untuk rasanya. Seperti pada waktu saya riset sebelumnya ya. Untuk rasanya memang seperti ini. Dan untuk varian seperti ini ya. Ini biasa saya jual seharga Rp 2.000 saja. Dan untuk HPP-nya ya. Ini kalau tidak salah ingat ini ada di HPP Rp 1.480. Jadi untuk detailnya ya. Nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Dan untuk varian seperti ini ya. Ini memang tidak ada di daftar menu saya ini ya. Namun ini ada di penjualan. Kenapa seperti itu? Karena kan untuk apa ya. Namanya kita melayani orang banyak ya. Kadang-kadang kan mereka itu tidak punya uang yang cukup ya. Walaupun hanya Rp 3.000. Kalau memang tidak punya ya tidak punya. Walaupun cuma Rp 3.000. Jadi biasanya ya kalau anak-anak sekolah itu. Mas saya cuma punya uang Rp 2.000. Boleh nggak? Boleh. Saya bilang seperti itu. Karena kalau untuk di tempat jualan itu ya. Gimana ya kalau memang pembeli kita memang tidak punya uang ya. Kalau bisa kita kasih seperti itu. Oke sedikit cerita ya teman-teman. Memang saya punya pengalaman ya. Ini yang di varian mil seri saya. Ini untuk varian fresh mil ini. Saya jual seharga Rp 12.000. Jadi ada seorang ibu dan anak ya. Saya kasih menu seperti ini. Anaknya meminta di varian lava jocoreo. Sedangkan ibunya mungkin karena tidak punya uang ya. Ini disarankan untuk membeli yang harga Rp 5.000. Jadi mau tak mau ya anak ini harus diminta atau disuruh membeli yang harga Rp 5.000. Nah akhirnya anaknya itu menangis. Dan apa yang saya lakukan. Untuk saya ya yang diminta oleh orang tuanya saya buatkan yang di harga Rp 5.000. Kemudian saya buatkan lagi ya. Ini di varian lava jocoreo. Ini saya berikan secara gratis. Itu kalau untuk saya. Karena saya itu gimana ya. Mudah nggak tegal lah kalau melihat yang seperti itu. Oke mungkin singkat dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika dia enggak bermanfaat. Silahkan Anda share video-video media sosial yang Anda punya. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini. Yang belum subscribe silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa Anda like juga videonya. Aktifkan notifikasi loncengnya. Supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.